kita lanjut ke identiti sebenarnya penamaan pada router ini kalau kita perhatikan semuanya disini namanya pasti masih mikrotik kalau bisa dicek namanya masih mikrotik penamaan mikrotik router ini sebenarnya bisa dikatakan penting bisa dilihatkan juga enggak dia akan terlihat enggak penting kalau cuma ada satu router dalam perusahaan kalau routernya cuma satu ya enggak masalah mau dinamain atau enggak tapi kalau routernya banyak, contoh kasus kayak gini contoh kalau kayak gini enggak bisa dilihat semua namanya apa? mikrotik nah, gimana caranya supaya kita mastiin contoh, kita dalam sebuah perusahaan kita punya 10 router atau 5 router nama routernya mikrotik semua gimana cara bedain? kita mau nyeting di lain produksi ada mikrotik di produksi, ada mikrotik di gudang, ada mikrotik di ofis ternyata yang trouble di ofis nah, gimana caranya kita bedain antara mikrotik gudang, mikrotik produksi, sama mikrotik ofis pakai IP yang pertama bisa kalau posisi terburu atau urgent kita enggak hafal juga IP-nya cara kedua kita namahin per mikrotik kita bikin penamaan di mikrotiknya cara namahinnya gimana? masuk ke menu sistem disini ada identity defaultnya dia mikrotik nah, tinggal diganti contoh, disini namanya RB Ahmad ya, kalau di perusahaan mungkin RB Office router buat ofis router buat gudang atau apa, bebas tinggal di OK nanti disini berubah kalau dilihat sekarang coba udah pada yang berubah belum? masuk ke sistem ya disini bebas RB Raffi, RB Ahmad disini Avia kalau kayak gini ini akan mempermudah kita saat kita mau setting oh, yang error di bagian produksi tinggal kita masuk aja kita produksi oh, yang error di bagian ini tinggal kita masuk kalau saya base praktis biasanya saya simpen kayak ini ini saya simpen saya patahkan ini di user nah, ini yang di tempat kerja tinggal kita kita mau connect server-nya tinggal kita klik aja nanti dia masuk kalau saya base praktis saya simpen jadi kalau kita buru-buru kita nggak perlu nyari lagi oke, next oke selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih